Hai, aku Mustika Ulandari, balik lagi di Daily Talk YouTube Channel. Kali ini aku bakal membahas mengenai postpartum depression. Nah, apa itu postpartum depression? Dan, seperti apa bahayanya postpartum depression itu? Ini dia informasinya buat kamu. Postpartum depression adalah salah satu bentuk kondisi stres pasca melahirkan yang ditandai dengan gejala mengalami kesedihan dan kecemasan ekstra dan berulang. Orang banyak mengetahui baby blues, namun tidak banyak yang tahu mengenai postpartum depression. Hampir 60% perempuan yang baru melahirkan menderita postpartum depression. Gejala umum postpartum depression yang sering terjadi pada mama yang baru melahirkan seperti kecemasan, stres, gampang tersinggung, bingung, menangis, gangguan tidur, dan bahkan gangguan napsu makan. Biasanya, hal ini akan berlangsung 24-72 jam. Bahkan, bagi sebagian perempuan, ini berlangsung cukup lama. Sedangkan efek bahaya dari postpartum depression adalah keputus asaan. Pikiran untuk membunuh diri, bahkan membunuh sang bayi, serta rasa panik yang berlebihan. Berbeda dengan baby blues yang terjadi dalam waktu singkat, depresi pasca melahirkan yang dialami mama atau postpartum depression ini akan dialami selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Pasca melahirkan, ada perasaan di mana mama selalu merasa bisa melakukan hal yang lebih baik. Kata-kata, saya harus tertanam di kepala seorang ibu. Padahal, bagi ibu yang baru, banyak hal yang belum diketahui tentang mengurus anak, dan itu adalah hal yang wajar. Namun, ibu langsung merasa bersalah dan merasa tidak pantas menjadi ibu. Gejala kedua bisa saja terjadi ketika seorang ibu sulit menerima saran. Bermaksud untuk menghibur dan memberikan saran kepada ibu, kata-kata dari pasangan atau keluarga, terdengar kelise dan bahkan dianggap sebagai suatu kebohongan. Seorang ibu yang mengalami postpartum depression tidak percaya dan sulit untuk menerima saran. Seorang ibu yang mengalami postpartum depression bahkan berpikir untuk melarikan diri. Perasaan merasa tidak berguna yang besar membuat ibu berpikir pergi dari rumah, bahkan lebih buruk adalah bunuh diri. Ibu merasa keluarga akan lebih baik tanpa kehadirannya. Meskipun ibu beristirahat cukup, mendapatkan dukungan besar, pikiran ini pun masih besar menghantui sang ibu. Saat mengalami postpartum depression, perasaan terbebani bukan hanya datang di saat-saat yang sulit, tapi seorang ibu yang baru melahirkan bisa merasakannya sepanjang waktu. Mungkin seorang ibu seolah merasa tidak cocok menjadi seorang mama dan menganggap ini adalah kesalahan yang mengerikan. Setelah merasa terbebani, level selanjutnya adalah merasa terlalu banyak berkorban. Seorang ibu akan merasa capek dan lelah hingga mengalami mood swing. Gejala selanjutnya sang ibu akan merasa seperti kehilangan ikatan dengan seanak. Perasaan kehilangan kasih sayang ini akan berubah jauh hingga ibu mungkin tidak ingin melihat si anak. Sebagian mama bahkan tidak ingin merawat bayinya. Gejala lain yang bisa dialami sang ibu adalah ibu khawatir tidak cukup baik untuk bisa merawat bayi. Bahkan lebih dari menyesal, ibu justru merasa semakin yakin kalau dia tidak berguna. Gejala lain depresi setelah melahirkan adalah sang ibu akan mudah merasa kesal dan sensitif. Ia akan cepat marah kepada pasangan dan bahkan membenci sang bayi karena ia merasa telah membuat mamahnya berada dalam kondisi tersebut. Itu dia informasi mengenai postpartum depression buat kamu. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa!